makam, makam itu banyak hal yang bisa kita belajar dari makam itu makam itu doa dan ilmu pengetahuan tapi tidak selalunya, makam itu halusinasi tidak halusinasi metologi halusinasi itu pikiran kosong contohnya apa? orang yang dihutang, orang yang dihutangi, maka ini ada kuburan atau orang yang dibujuk orang payu-payu ini aku ngapain ini kuburan, kenapa ini? saya setiap ini, semangat jadinya apakah gelap, tapi orang yang baru kuburan itu berjaya ini itu contoh halusinasi itu tidak ada mitologi, cerita yang aneh-aneh ini saking kuburan intinya kuburan itu tidak ada jini, tidak ada malaikatnya jika ini kuburan itu benar ini itu diamini malaikat diamini para kekasihkan Allah sesuai kalau ibadah Allah itu tidak ada jika tapi ini adalah benar ya itu ngubi terus mulanya ini kuburan itu karena susah mikir utang makanya halusnya tinggi makanya ini kuburan karena mikir utang karena ini kuburan pas orang dibujuk halusinasi ini tinggi sepertinya metologi ini tinggi sepertinya jenis yang lebih itu diubuh mulanya beberapa kuburan yang diupayakan itu yang terkenal itu kuburan itu kadang-kadang kalau nanti di buka setenggalipun kuburan itu kuburan saya sedukur ini tapi kuburan itu tapi kuburan itu itu duit biasanya orang yang ini mitologi-mitologi ini halusinasi-halusinasi tapi manfaatnya kuburan itu kuatah ilmu pengetahuan itu kuatah milah ini ada kuburan yang mpun saya-saya terus mengatakan itu segera diholi untuk memastikan ini kuburan baik biar yang datang bukan orang-orang yang pengen ketemu jin yang datang biar betul-betul pengen doa dan ingin mendapatkan banyak pengetahuan mulanya diholi kuburan itu punya kekuatan yang luar biasa menyimpan sejarah yang luar biasa mulanya ada ilmu arkeologi pengen doa pengen doa islam pertama ini kuburan ini kuburan ini sejarah wali songong tercatat yang arkeologi oh sediaku ini uang mancol mereka akhirnya dengan kuburan akan percaya kalau tidak ada kuburan kalau tidak ada catatan arkeologi ketika mereka mengatakan kalau tidak ada leluhur saya kamu masih menyembah batu menyembah apa itu dikira wali songong tidak ada di Indonesia wali songong itu jauh sebelumnya sebelum leluhur mereka dalam tanda putih aku kasih tanda putih mahoan masalah ini kata-kata yang soleh-soleh ngelang youtube mahoan benar saya istri bunyikan sedangnya dia yang selama ini selalu mengaku-ngaku di dalam darah kami mengalir ke Rasulullah kalian kalau tidak ada leluhur kami masih menyembah batu dan lain sebagainya sebelum dia ngomong begitu di sini wali songong sudah ada di negeri ini buktinya apa catatan-catatan arkeologi ilmu kuburan wulani lepas mbah maimun waw dawwi pun sampai meminta kepada abu mansur untuk mencari bukti buyutnya kuburan dan di dalam kuburan itu ada penanda yang luar biasa sebagai bukti sejarah bersama-sama bersama-sama orang-orang yang diisi jadi ada cerita-cerita wang bukti kuburan terus di bawah-dua linggeh ngerti wiridan itu halusinasi 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 istilahnya glorifikasi di sini ngunggul-ngunggul mulai mulai yono yono ilmu pengetahuan orang-orang ilmu nambah-nambah iman rukun iman ditambah ini mulai yono kelompok-kelompok yang nambah-nambah rukun iman orang percaya yang baik tafir ngerokok jahannam jendengan ini ngomong santri-santri kamu semua itu nggak percaya kalau saya itu jenisnya mbah-mah warah kafir warah nerokok kuburan itu dididik kiai kuburan tidak diwajibkan oleh kiai saya kiai hakim bin musleh bin abdurahman al-kosidi meranggen ini pun buatan diwajibkan untuk percaya nasab beliau nggak perlu jadi kiai masjid ke santri yang percaya nasab karena ini pun buatan wajib wakakik bunika buatan nas mulanya ini jendengan orang ngertimbah kulos yang kelima yang buatan dosa kalau jendengan kulon itu ngertimbah ini ngertimbah ini gara-gara gus faizin bunika kalau dikenalki ganjarannya gede banget bunika ganjarannya gede ini juga jendengan gampang rezeki ini judulnya gampang ngeraket-raket keingatan ini kan ini kok ini kok ini kok buatan ke dorosan kulau yang panjang buatan wajib ya buatan jadi rukun iman apal silsilah leluhur buatan rukun iman buatan rukun islam apal monggo rapal monggo apal apek benisomatekayo buatan rapal kebangetan habib monggo kenal tapi racoso santri pulau buatan percoyombah pulau buatan apa-apa makanya jangan melibat-libatkan yang wakae menjadi sistem dalam sebuah nas nas ini itu sebuah hubungannya Al-Quran dan sebuah hubungannya hadis yang dikaji oleh para ulama melalui para sanat kita menuntut ilmu itu kan butuh sanat yang berhubungannya dengan nas ya ibu Mansur dengan Mbah Maimun Zuber ke atas-atasnya kulo kali ya i Hakim bin Bah Musleh meranggen ke atas-atasnya guru nih Mbah Musleh ini itu Mbah Mahfud Adhirmisi guru nih Mbah Musleh ini ke Arab macam-macam ini butuh karena bukannya keren nas mulanya aja udah buka Al-Quran terjemahan langsung di dilakoni tanpa guru ampun repot apalagi buka hadis terjemahan dalil repot mulanya debat lemah masalah akarnya lemah wah habi ini ini ambil uang awam kita pinter kan tapi ini kalau orang sing alim-alim ya di guyaguyu kita bodoh ini jadi roto-roto sehingga cengketing nasab itu roto-roto si ah oh si ah itu memang wajib nasab ini wajib dihafal professor doktor ilmuwan itu kalah kali mullah kalah kali imam dalam si ah pun iqo ahlu senalwa jamah ah pun iqo ciri ini buatan menggung-negung ke nasab imut pesanin nabi pesan terakhir agar orang arab kalian semua itu jangan mengagumkan bapak-bapak kalian makanya ini ciri ahlu selawal jamaah ini itu buatan wawatan sanat sanat nasab ini buatan wawatan ngaji babul nasbi ini buatan wawatan ngaji ini babul warosah ini kan dalam konteks untuk pembagian harta melacak secara suha wal isfadu siapa yang punya ala hak wal mustahak tentang waris siapa yang punya siapa yang punya hak atas relasi kekeluargaan dalam konteks waris tapi ala kulih hal ini orang-orang kenal babu yute ini masanya itu apa nasab ini orang wajib pakai nasab ini dikang ngemut-ngemut dalam konteks sunnah kemuliaan karena di dalam kuburan itu banyak ilmu pengetahuan ada doa ada ilmu pengetahuan dikang ngemut-ngemut itu dalam konteks sunnah kemuliaan karena di dalam kuburan itu banyak ilmu pengetahuan ada doa ada ilmu pengetahuan orang kita kenal ini dari kuburan sehingga kita dengan adanya hal ini lihat kuburan kita pengen segera sodaka pendunya sehingga ikhlas aja kerana jadi petinggi aja kerana bentuk bojuayu sodaka sodaka lagi-lagi itu yang kuburan pun akhirnya kita tersemangati untuk sodaka yang kedua ilmu yang bermanfaat hubungannya dikali kuburan roh kuburan nikmati dewaan awal ini kan nondonya bisa bareng-bareng bahkan akhirnya bisa bareng-bareng kita semuanya di akhirat akan ketemu orang yang kita cintai kalau kita mencintai Nabi Muhammad ketemu Nabi Muhammad mencintai wali sama ketemu wali sama mencintai mbah surat tampang mbah jinduk ketemu beliau mencintai ulama amilin salihin ketemu kita di akhirat bisa bareng-bareng Nabi bisa dengan bisa memberi syafat kepada kita tapi ini kuburan harus nonton saya ngerincang makanya saya ngerincang ini pun setelah hari kebangkitan bareng-bareng yang muslim ketemu muslim yang kafir bareng-bareng kafir yang muslim bareng-bareng enak ini kuburan bareng-bareng terima kasih terima kasih terima kasih